Hai Assalamualaikum ketemu lagi di dapur besok kali ini saya mau buat resolus ya ada pun bahan-bahannya wortel kentang ini sudah saya cuci bersih ya daun bawang bawang merah bawang putih lada bubuk penyedap rasa Oke kita lanjut step by step minyak sudah panas kita masukkan bawang merah satu misi bawang merah bawang putih masukkan kita sampai layu ya ya Maaf ya dapurnya berantakan memang habis-habis baru renovasi rumah tapi habis buat dapur masih belum seratus persen namanya juga dapur besok pun satu misi sampai layu ya setelah layu kita masukkan daun bawangnya ya setelah layu kita masukkan wortel dan kentangnya ya ini sudah saya masukkan wortel dan kentang ini buat isiannya ya pun ya nanti habis ini kita buat kulitnya ini tunggu matang dulu tunggu wortel dan kentang ini empuk baru kita kasih bumbunya soalnya sudah jualan ini menguntung sekali lebih setiap pagi saya buat ini ini paginya ya baru saya goreng soalnya saya juangnya pagi saya titipkan di warung-warung gitu ini sudah agak layu tuh kasih air ya ini sebenarnya udah keluar air tapi saya kasih air sedikit biar wortel dan kentangnya ini bener-bener empuk ya terkasih air sedikit secukupnya saja pun habis itu saya kasih garam ini garam ya ini tadi saya kasih gula sama penyedap rasa ini saya kasih reko saya kasih ladaku secukupnya saja sekiranya rasanya itu nanti ini kan saya kasih itu pun jadi saya kasih gula agak banyak karena nanti saya kasih terigu sama air ya untuk kulitnya kita kasih tepung terigu 6 sendok makan saya kasih kanji 1 sendok makan habis itu diuleni seperti ini ya pun diuleni dikasih air secukupnya saja kita uleni sama sendok juga bisa sama blend mixer juga bisa karena ini saya buatnya sedikit saya uleni pakai sendok saja kita uleni terus sampai merindil-merindilnya ini enggak ada ya kita uleni terus sampai adonannya gerindil seperti ini ya pun adonannya enggak terlalu encer lalu kita cetak di teflon ya ini milik saya agak berindil pun soalnya enggak saya saring kalau bunda pingin maksimal disaring agar gerindilnya itu halus enggak ada gerindilnya itu saya masih gerindil soalnya enggak saya saring kita ulangi lagi ya pun kita kasih satu centong lalu kita putar-putar kita putar-putar kita panggang lagi ya kita lakukan sampai adonannya habis ini jadinya ya kulitnya enggak gampang sobek dan lentur saya cuma pakai terigu saja ya bunya terigu sama kanji kita masukkan isinya saya pak saya masukkan isinya dua sendok makan tapi nggak munjung ya cuma itunya saja atasnya saja karena ini kan untuk dijual jadinya saya perhitungkan berapa berapa tadi habisnya dan jadinya berapa lumayan bun ini setiap hari untungnya ya nggak besar tapi ya Alhamdulillah cukup lah buat balikan besoknya ini kita ulangi terus ya sampai isiannya dan kulitnya habis oke sekarang waktunya untuk goreng ya bun ini tadi saya kasih tepung panir lupa nggak videoin bun gorengnya itu di minyak yang panas sekali ya bun agar matengnya itu cepat keseluruhan ya kalau sudah kering kita balik dan inilah hasilnya Resoles sayang abone ya selamat menikmati